Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan masih dengan tema Injil Markus pelajaran kelima dengan judul pekan ini Mujisat di sekitar danau. Pelajaran apa saja yang menjadi penekanan pada pendahuluan pelajaran pekan ini yang akan menonton kita memahami keseluruhan ide pekan ini. Yang pertama mengidentifikasi tempat mujisat. Markus 4 dan 6 berakhir dengan Yesus dan murid-muridnya mengadakan atau mengadukkan perjalanan melintasi Danau Galilea. Di dan sekitar danau ini pelayanan Yesus sebagian besar terfokus di sana. Danau Galilea sebuah danau yang panjangnya sekitar 13 mil dan lebarnya 8 mil. Ini adalah perairan terbesar di wilayah tersebut dan merupakan pusat kehidupan dari orang-orang yang bermukim di dekatnya. Markus 4 berakhir dengan badai mengamuk dan Yesus menuduhkannya dengan berbicara kepada angin dan ombak. Markus 6 pun berakhir dengan adegan serupa namun kali ini dengan Yesus berjalan di atas air ke arah murid-muridnya dalam perahu. Di antara dua adegan ini di atas air terdapat sejumlah mujisat Yesus yang dilakukan di darat dan aktivitas misionaris pertama murid-muridnya. Kisah-kisah ini adalah pokok pembahasan pelajaran pekan ini. Kemudian yang kedua merujuk pada pengenalan Yesus. Karakteristik menyeluruh dari kisah-kisah dramatis ini adalah untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Dialah yang mampu yang pertama menuduhkan badai, menyembuhkan orang yang kerasukan, menyembuhkan seorang wanita yang hanya menyentuh jubahnya. Membangkitkan seorang gadis dari kematian berkotbah di kampung halamannya. Dan kemudian mengutus murid-muridnya dalam sebuah misi kotbah. Dan yang berikutnya adalah memberi makan 5.000 orang dengan beberapa roti dan ikan. Dan yang kedelapan adalah berjalan di atas air, pertunjukan kuasa luar yang biasa yang menarik para murid kepada pemahaman yang lebih intim bahwa dia adalah anak Allah. Ikutilah terus setiap hari renungan ini. Kita akan menemukan lebih detail mujisat-mujisat yang terjadi dan akan semakin mengenal siapa Yesus itu. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.